Semoga terjawab ya zaman yang ada di rumah dan biasanya ketika orang ngerasain bosan ya, pasti dia cari pelarian ah refreshing, ah atau ngapain ya biar hati lebih tenang gitu kan ya itu setiap orang ya pasti seperti itu ya Ustadz AR ya, tapi kadang mungkin walaupun banyak yang tahu hal seperti apa yang harus dilakukan ya mungkin masih ada yang suka lupa juga nah baiknya dalam syarat Islam seperti apa nih refreshing yang boleh dan tidak boleh dilakukan boleh gak gitu, iya mohon penjelasannya Ustadz AR silahkan izin bang Soni, Habib, Suman, Sasham, Suna Rahman, Rahim jadi kalau bicara tentang berhibur atau hiburan, boleh gak sih di Islam Rasulullah pernah bilang kepada Abu Bakar udah udah biarin, biarin, biarin agar orang tahu di agama kita juga itu gak gitu-gitu banget kalau bahasa kitanya, artinya ada kemudahan ada kelonggaran, ada keluasan ada juga hal-hal yang bersifat berhibur itu makanya bukan hidup ini kayak menegang terus ya horor gitu, enggak, agama kita ini yusrun yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul yusra nah Rasul juga beberapa kali sering bermain menghibur anak-anak gitu kan bahkan berlomba dengan istrinya bahkan bercandai dengan para sahabatnya Rasulullah SAW seorang yang sangat kalau kita bisa katakan the perfect one yang paling sempurna Rasulullah SAW udah cukup lah begitu nah makanya ada syaratnya mungkin begitu apa yang dibolehkan? satu, yang halal, yang mubah yang sesuai dengan tuntunan syariah kalau seandainya itu berhibur sampai akhirnya maaf, mempertontonkan aurat kemudian menghilangkan muru'ah ini gak boleh gak boleh, agama kita melarang jadi apa yang menjadi batasannya adalah kalallah, apa yang dikatakan Allah dan apa yang menjadi huda Rasulullah petunjuk Rasul SAW yang kedua adalah jangan sampai berhibur malah melalaikan kita mau berhibur tapi bro, sholat waktunya udah sholat ya gitu ya nah ini juga salah lupa waktu jadinya nah ini yang tidak boleh kenapa? karena orang yang berhibur harus punya pakem dia tidak boleh sampai melalaikan karena orang-orang yang beruntung yang Allah sebutkan di Quran Surah Al-Mu'minun waladhinahum anillagwi mu'aridun justru mereka yang menjauhi perkara yang sia-sia lah kalau justru dia mendekat kepada kesia-siaan ya jangan gak beruntung kata Allah dan yang ketiga syaratnya adalah mereka orang-orang yang berhibur tapi tidak ada unsur darar waladirar apa itu? tidak membahayakan dirinya tidak membahayakan orang lain hiburan sih hiburan tapi nembak-nembakan ya nembak orang gitu ya jangan ini membahayakan orang lain bahkan jangankan manusia hewan pun yang dijadikan target untuk mencoba seorang menembak memanah tidak boleh dalam Islam tidak boleh kalau gunanya untuk berburu itu boleh tapi kalau dia dijadikan untuk latihan memanah latihan menembak di dalam agama kita tidak boleh jadi ada unsur yang harus kita penuhi diantaranya adalah kalau ada hal-hal yang membahayakan diri kita atau membahayakan pihak lain disitu agama mengatakan stop kenapa? karena berbahaya adalah salah satu yang harus dijauhi al-dhararu yuzel dalam kaedah mengatakan kedaruratan atau kemadaratan harus dihilangkan nah bagaimana caranya kita? silahkan silahkan berinovasi silahkan berkreasi silahkan membuat temuan-temuan baru dalam mengekspresikan diri kita sehingga lahir sebuah refreshing tadi itu atau merasa refresh keadaan kita tapi jangan sampai mengorbankan orang lain ada orang senang gitu ya coba yuk jalan disitu ya kenapa? itu jalan di titian tali itu bawahnya jurang saya senang melihat dan saya senang tantangan ini gitu ya itu juga gak boleh sambil ngerekam dia yang ngerekam dia yang ngerekam orang lain atau dia sendiri gitu kan dia sendiri berjalan disitu bukan memacu adrenalin tapi anda menantang maut namanya Allah mengatakan walatul ku bi aidiikum ila tahluka jangan dengan kedua tanganmu kau lemparkan dirimu dalam kehancuran gak boleh dalam agama kayak gitu nah seperti itu mudah-mudahan tiga syarat menjadi panduan kita bolehnya berhibur Masya Allah Ustaz Ayer terima kasih Ustaz untuk penjelasannya seperti yang Ustaz Ayer bilang ya silahkan berinovasi berekspresi kreatif dalam segala hal yang penting tetap ingat sama Allah jangan membahayakan orang lain jangan lupa waktunya juga untuk beribadah ya Ustaz ya terima kasih Ustaz kita lanjut